Yuk bantu subscribe dan share video ini. Gas Ken Penasihat Agung Yang Yeh terdiam sementara An Nanjing terus menatapnya, dan dia tidak bertanya karena dia tidak mengangguk setuju. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Yeh berkata, apakah kamu tidak merasakannya? Mata An Nanjing berkedip sedikit, dan kemudian dia mengangguk padanya sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak perlu bertanya lagi karena dia tahu jawabannya. Yang Yeh terdiam beberapa saat-saat dia melihatnya menghilang dari bidang penglihatannya, dan kemudian dia berbalik dan memasuki pavilion alkimia. Tatapannya tertuju pada api di dalam tungku. Dia tidak ragu bahwa itu benar-benar lebih kuat dari nether ghost flame-nya, dan itu pasti akan menjadi senjata yang tangguh baginya jika dia bisa mengendalikannya. Pikiran seperti itu baru saja muncul di benaknya ketika dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia muncul dari pagoda primordial. Dia tidak menyadari asal-muasal nyala api itu, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya saat ini sama sekali tidak mampu untuk mengendalikannya. Dia tidak ingin bermain api dan membuat dirinya terbakar, jadi dia dengan tegas meninggalkan pikiran seperti itu untuk saat ini. Setelah dia meninggalkan pagoda, Yang Yeh berkata, masuk. Ding Sao Yao berjalan beberapa saat kemudian. Bagaimana situasinya sekarang tanya Yang Yeh. Dia sedikit bingung karena mereka bertempur menuju ibu kota kerajaan Han yang agung, tetapi Ding Sao Yao kebetulan telah berhenti. Dia tahu bahwa dia pasti melakukannya karena suatu alasan, dan dia sangat ingin tahu tentang itu. Ding Sao Yao merenung sejenak dan berkata, kekuatan yang diungkapkan oleh kerajaan Han yang mulia di permukaan sekarang lebih rendah dari kita, dan itulah mengapa kita telah maju tanpa kesulitan apapun sepanjang jalan. Banyak yang berpikir bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ibu kota kuno ini sekaligus dan menyatukan wilayah tengah. Namun, kami pasti akan membayar mahal jika kami melakukan itu. Mengapa tanya Yang Yeh? Ding Sao Yao menjawab, sejarah kerajaan Han yang agung sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki sumber daya dan cadangannya sendiri. Sama seperti Istana Bunga dan Sekte Pedang, mereka juga memiliki ahli Sein Realem di masa lalu. Apa yang akan kita lakukan jika kita menyerang dengan gegabuh dan kemudian seseorang seperti leluhur pendiri Istana Bunga muncul? Sudahkah Anda menyelidiki tanya Yang Yeh? Ding Sao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan karena aku belum, tapi aku sama sekali tidak dapat menemukan informasi apapun. Karena jaringan intelijen mereka memiliki sistem pertahanan, dan itu jauh lebih baik daripada wilayah selatan kita. Meskipun saya tidak dapat memperoleh informasi apapun, saya berharap mereka pasti memiliki semacam kartu truf atau bantuan. Kalau tidak, mereka pasti akan jatuh ke dalam kekacauan begitu tentara kita tiba sebelum ibu kota mereka. Bahkan kerajaan yang sekarat tidak bisa diremehkan karena kekuatan dan pengaruhnya yang tersisa masih ada Yang Yeh berbicara dengan suara berat. Dia tahu bahwa dugaan Ding Sao Yao mungkin benar. Kekaisaran Han yang agung telah ada selama bertahun-tahun. Meskipun Half Sein dan sebagian besar ahli realem monark telah binasa, bahkan dia tidak akan percaya bahwa itu tidak memiliki kartu truf lainnya. Ding Sao Yao mengangguk dan berkata, Selain itu, kita pasti akan menderita kerugian besar jika kita melancarkan serangan frontal. Karena tembok kota ditutupi tidak kurang dari seratus meriam pertahanan dari zaman kuno. Mereka meluncurkan serangan energi yang mampu melukai para ahli realem monark. Jadi, jika kita akan meluncurkan serangan frontal, maka kita tidak punya pilihan selain menggunakan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan meriam itu dan menghabiskan pasokan batu energi mereka. Yang Yeh menyatakan, Anda sangat benar untuk tidak melakukan serangan frontal. Kematian tidak bisa dihindari di medan perang, tapi kematian yang tidak berarti sebaiknya dihindari. Ding Sao Yao menjawab, Awalnya saya berharap bahwa Demon Emperor atau Eldermu akan dapat membantu kami di sini. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Hollowed Grounds akan mengirimkan pasukannya dan melukai baik Eldermu dan Demon Emperor. Jadi, saya tidak punya pilihan lain selain menunda di sini. Sekarang Anda sudah di sini, apa yang ingin Anda lakukan benar? Wilayah Utara mengirim utusan lagi beberapa hari yang lalu. Mereka bersedia untuk membentuk aliansi dengan kami, tetapi hanya aliansi dan tidak bergabung dengan kekuatan kami. Apa jawabanmu? Tanya Yang Yeh. Dia menjawab, hasilkan atau mati? Yang Yeh menyeringai dan berkata, itulah yang saya pikirkan. Membentuk aliansi dan menghasilkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Membentuk aliansi menunjukkan bahwa wilayah selatan dan wilayah utara adalah sama, dan wilayah utara dapat mengabaikan perintah wilayah selatan. Di sisi lain, menyerah menunjukkan bahwa wilayah utara harus mematuhi perintah wilayah selatan. Jika itu sebelum Hollowed Grounds menyerang dan sebelum kekuatan Kekaisaran Han yang agung telah melemah, maka dia tidak akan ragu untuk menerima proposal wilayah utara untuk aliansi. Karena membentuk aliansi pada waktu itu mewakili bahwa wilayah utara bersedia menghadapi semua lawan ini dengan wilayah selatan. Tapi sekarang, wilayah utara mengusulkan aliansi setelah wilayah selatan memukul mundur Hollowed Grounds dan menimbulkan kerugian besar pada Kekaisaran Han yang agung itu pasti tidak mungkin. Kekuatan wilayah utara mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menahan invasi Kekaisaran Han yang agung. Ding Sao Yao berbicara dengan suara rendah. Yang Ye berkata, mari kita abaikan mereka untuk saat ini dan berurusan dengan Kekaisaran Han yang agung. Saya akan meninggalkan benua dalam sebulan dari sekarang. Jadi, yang terbaik adalah kita bisa benar-benar menyatukan benua dalam periode ini dan membuatnya jadi tidak ada musuh di seluruh benua. Yang Ye berdiri dan berjalan menuju pintu saat dia berbicara. Cahaya aneh melintas di mata Ding Sao Yao saat dia menatap sosok Yang Ye pergi. Itu adalah kepercayaan diri. Yang Ye jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Tidak peduli siapa itu, mustahil untuk menghindari ketertarikan pada seseorang yang memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Yang Ye berdiri di depan ibu kota Kekaisaran Han yang agung, dan tidak ada seorang pun di belakangnya. Seluruh pasukan di wilayah selatan telah lenyap. Tubuh Yang Ye perlahan melonjak ke langit dan muncul di atas ibu kota Kerajaan Han yang agung sebelum pedang niat muncul di genggamannya. Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah kuning muncul di tembok kota. Pria itu mengenakan jubah bersulam naga dan mahkota emas, dan sekelompok ahli dari Kekaisaran Han yang agung berada di sisinya. Yang Ye yakin bahwa pria berjubah emas adalah kaisar dari Kekaisaran Han yang agung, Kaisar Han. Yang Ye, apakah kamu benar-benar bertekad untuk menjadi kejam tidak menyisakan siapapun tanya Kaisar Han dengan suara yang dalam. Yang Ye tertawa dengan ejekan, kejam siapakah yang memulai semua ini itu adalah Kerajaan Han yang mulia yang ingin membunuhku, kan selain itu, selalu Kekaisaran Han yang mulia yang bertindak melawan wilayah selatan saya, kan apa hanya kamu yang bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuh kalian semua. Luo Jun sudah mati, dan Kerajaan saya telah kehilangan sebagian besar wilayahnya. Kaisar Han berkata, apakah itu masih belum cukup? Ini masih jauh dari cukup suara yang Ye bergema di seluruh ibu kota. Keluarga Kerajaan Kekaisaranmu harus dimusnahkan hari ini. Aku akan membunuh siapapun di kota ini yang berani melawan, dan aku akan membantai seluruh kota jika harus begitu dia selesai berbicara. Pedang niat yang Ye menyapu ke depan, dan sinar pedang ungu ki melesat ke depan dan menabrak gerbang kota. Seluruh gerbang bergetar hebat sebelum retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Semua ahli di tembok kota sangat tercengang. Mereka tercengang oleh kekuatan Yang Ye, dan mereka tercengang dengan apa yang baru saja dikatakan Yang Ye. Karena dia akan mengatakan bahwa dia akan membunuh siapa saja yang melawannya, dan dia bahkan akan membantai seluruh kota jika dia harus melakukannya. Tidak ada yang meragukan kebenaran kata-kata itu. Mereka sangat jelas menyadari bahwa Yang Ye adalah orang gila, dan dia benar-benar mampu melakukannya. Yang Ye bahkan tidak merasa kasihan sedikitpun kepada anggota kekaisaran Han yang mulia. Karena dia sangat jelas menyadari bahwa jika mereka berhasil menembus kota domain kuno selama pertempuran di masa lalu, maka semua orang yang berhubungan dengannya dan semua orang yang berdiri di sisinya akan mengalami akhir yang mengerikan. Tentu saja, dia tidak bermaksud membantai seluruh kota. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan ragu untuk membunuh siapapun yang berani melawan. Yang Ye menyarungkan pedang niatnya di dalam sarung kuno. Ekspresi para ahli di tembok kota berubah ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, dan kaisar Han segera meraung dengan marah. Yang Ye, apakah kamu benar-benar mencoba membuat kekaisaran Han yang mulia melawanmu sampai mati? Jawaban yang diterima kaisar Han adalah seberkas energi pedang ungu yang menghantam gerbang kota. Sebuah ledakan bergema saat banyak retakan setebal lengan menutupi gerbang besar itu. Lawan aku sampai mati yang Ye tertawa dingin dan berkata, menurutmu apakah kekaisaranmu memiliki kekuatan untuk itu sekarang saya ulangi lagi. Aku hanya berniat membunuh keluarga kerajaan dari kekaisaran Han yang agung, dan aku tidak akan menghentikan orang lain untuk pergi. Kalau tidak, akan terlambat bagi kalian semua pelayan keluarga kerajaan untuk menyerah begitu aku telah menembus kota. Membunuh-bunuh dia sementara itu, kaisar Han meraung marah. Lebih dari seratus meriam biru es yang sangat besar tiba-tiba muncul di tembok kota setelah kaisar Han memberi perintah, dan kemudian lebih dari seratus pancaran energi ditembakkan ke depan secara bersamaan. Mata yang Ye menyipit saat dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit serius. Karena pancaran energi ini sangat kuat. Tidak heran jika Ding Sao Yao berkata bahwa balok ini dapat mengancam nyawa para ahli kerajaan-kerajaan. Bahkan tubuh fisik saya mungkin tidak dapat menahan lebih dari beberapa pancaran sinar yang membawa energi yang begitu menakutkan. Yang terpenting, pancaran sinar ini sebenarnya mampu mengunci aura saya, jadi sama sekali tidak mungkin untuk dihindari aku hanya bisa menggunakan kekerasan untuk melawan mereka. Jika itu hanya satu atau dua balok, maka dia akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, ada lebih dari seratus orang yang turun ke arahnya. Alis yang Ye bersatu, tetapi tidak lama kemudian mereka rileks, dan kemudian perisai muncul di depannya. Itu tentu saja perisai Maga Force milik pria berpakaian hitam itu. Merk spiritual di dalamnya telah lenyap begitu pria berpakaian hitam itu lenyap. Dengan kata lain, dia bisa memanfaatkannya sekarang. Itu sangat menakutkan, terutama kemampuannya untuk menyerap energi, dan kebetulan sangat cocok baginya untuk menghadapi pancaran energi ini. Semua sinar energi menabrak perisai Maga Force, dan dampak yang kuat dari tabrakan mendorong yang Ye hampir 1,5 meter ke belakang. Namun, wajah para ahli di tembok kota langsung berubah pucat. Karena mereka memperhatikan bahwa balok yang mampu melukai para ahli realem monark benar-benar telah sepenuhnya diserap oleh perisai yang berdiri di depan Yang Ye. Bagaimana itu mungkin ketidakpercayaan memenuhi mata Kaisar Han. Lagipula, lebih dari 200 pancaran dari meriam itu bahkan bisa melenyapkan ahli kerajaan-kerajaan dengan mudah. Namun sekarang, Yang Ye telah melawan mereka dengan mudah. Giliranku begitu suara Yang Ye bergema, sinar biru besar yang lebarnya lebih dari 30 meter tiba-tiba keluar dari Maga Force Shield. Sinar itu sangat cepat, dan langsung menabrak tembok kota. Seluruh gerbang kota langsung hancur berkeping-keping, dan pancaran sinar terus berlanjut ke kota. Setelah itu, serangkaian ledakan bergema tanpa henti. Yang Ye terkekeh. Dia baru saja akan menyerbu ke kota ketika dua orang tiba-tiba muncul di pintu masuk. Orang di sebelah kiri adalah pendalam misterius yang mengenakan jubah abu-abu dan jubah abu-abu, sedangkan orang di sebelah kanan adalah seorang wanita. Yang Ye mengenalinya karena itu Yin Suaner. Aku adalah pemimpin besar dinasti sang pria berjubah abu-abu itu berbicara dengan tiba-tiba. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia berkata, Apakah kita pernah bertemu karena aku merasakan aura yang sedikit familiar darimu? Tentu saja, kata pria berjubah abu-abu itu. Yang Ye menyarungkan pedang niatnya dan berkata, Tidak peduli siapa dirimu. Kamu menghalangi jalanku sekarang. Anda benar-benar berniat untuk menghancurkan kekaisaran Han yang agung. Pria parubaya berjubah abu-abu berbicara dengan suara yang dalam. Apa menurutmu aku bercanda Yang Ye memegang sarung kuno saat dia berjalan perlahan menuju pintu masuk? Pria berjubah abu-abu itu berkata, Kerajaan Han yang agung benar-benar lemah sekarang, tetapi memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Apa menurutmu itu tidak memiliki kartu truf? Jadi, apa yang Anda maksud adalah bahwa saya harus mengubur kapak dengan kekaisaran Han yang agung Yang Ye tidak berhenti bergerak, dan dia terus maju ke arah mereka? Pria berjubah abu-abu itu menjawab, Kekaisaran Han yang agung telah kehilangan banyak ahli dan kota di sepanjang kemajuan wilayah selatan, tetapi begitu juga dengan wilayah selatan. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa jika Anda bersikeras untuk melenyapkan kekaisaran Han yang agung, maka wilayah selatan Anda mungkin akan kehilangan lebih banyak ahli bahkan jika Anda berhasil. Terlebih lagi, jika keluarga kerajaan-kerajaan Han yang agung benar-benar tidak berhenti untuk menjatuhkanmu bersamanya, maka wilayah selatanmu mungkin tidak akan kehilangan hanya beberapa ahlinya. Yang Ye berhenti bergerak dan berkata, Saya tahu bahwa sangat mungkin untuk apa yang Anda katakan itu benar, tetapi kerugian yang diderita wilayah selatan saya di masa depan mungkin akan lebih mengerikan jika saya tidak memusnahkan mereka sekarang. Tidak mencabut gulma dari akarnya adalah resep untuk masalah tanpa akhir di masa depan Yang Ye mulai maju lagi setelah dia selesai berbicara. Apakah Anda bersedia untuk mengampuni mereka jika keluarga kerajaan menyerah kata pria berjubah abu-abu dengan suara yang dalam? Tidak Yang Ye menjawab dengan tegas, Saya berniat untuk memusnahkan semua musuh saya dari muka dunia ini ketika saya bisa sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi musuh saya lagi. Pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata, Bagaimana jika wilayah utaraku bergabung dengan kekaisaran Han yang agung? Yang Ye menjawab, Kalau begitu aku akan menghancurkan kalian semua. Kamu akan mati sekarang jika bukan karena under taker pria berjubah abu-abu itu berkata, Tapi dia tidak akan bisa melindungimu selamanya. Yang Ye mengangguk dan berkata, Saya mengerti posisi wilayah utara Anda sekarang. Kami akan bertemu di medan perang. Sekarang, apakah Anda akan minggir, Atau haruskah saya membuat Anda berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, Saya kira Anda tidak berani menyerang saya. Karena sudah seperti itu, Lalu minggir. Yang Ye sementara itu, Yin Suaner berbicara dengan tiba-tiba, Saya tahu bahwa Anda ingin menghancurkan kekaisaran Han yang agung, Tetapi Anda harus memikirkannya baik-baik. The Hollowed Grounds dan The Deviant Profounders adalah musuh sejati kita. Terlepas dari apakah itu para Profounders yang menantang atau Hollowed Grounds, Mereka bukanlah keberadaan yang hanya dapat dilawan oleh wilayah selatan dan wilayah iblis. Kami hanya bisa melawan mereka jika seluruh benua bergabung. Yang Ye berkata, Tapi kamu sepertinya lupa bahwa kekaisaran Han yang agung terus-menerus membantu Hollowed Grounds. Selama kau bersedia mengubur kapaknya, Mereka akan berdiri di sisimu mulai hari ini dan seterusnya kata pria berjubah abu-abu. Yang Ye berhenti bergerak, Dan kemudian dia tersenyum, Sehingga mereka dapat menikamku dari belakang dan kembali ke pelukan Hollowed Grounds Ketika ahlinya tiba dan melemahkan wilayah selatanku. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Yang Ye menatap mereka dan berkata, Sebenarnya, saya cukup bingung. Anda adalah musuh bebuyutan dengan kekaisaran Han yang agung beberapa saat yang lalu. Namun sekarang, Anda membantu mereka. Mengapa? Kekaisaran Han yang agung adalah musuh kita juga saat mereka berdiri di sisi Hollowed Grounds. Tapi mereka bisa menjadi sekutu kita jika tidak. Pria berjubah abu-abu itu melanjutkan, Yang Ye, Anda adalah musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Hollowed Grounds dan berteman dengan kami. Kita seharusnya tidak berkelahi dan saling membunuh. Mengapa kamu tidak mengatakan itu kepada kekaisaran Han yang agung ketika wilayah selatanku lebih lemah? Yang Ye mulai maju lagi dan berkata, Tidakkah menurutmu sudah terlambat sekarang? Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya karena pertimbangan hubungan kita di masa lalu. Nona Yin, Minggir. Yin Suaner menatap pria berjubah abu-abu itu, dan dia melambaikan tangan kanannya. Dua tentara berbaju emas muncul di hadapan Yang Ye. Yin Suaner menghela nafas pelan ketika dia melihat ini, kekaisaran Han yang agung tidak bisa dibiarkan dihancurkan, dan wilayah utaraku tidak bisa menjadi pengikut yang lain. Tuan Muda Yang, kami tidak punya pilihan selain bertarung jika Anda menolak membuat kompromi. Yang Ye berhenti dan mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang semua ini. Berbicara secara logis, dia memiliki dua half signs di sisinya, jadi tidak mungkin wilayah utara membuat musuh dia demi kerajaan Han yang mulia. Namun, wilayah utara kebetulan bertindak seperti itu. Jadi, itu membuatnya merasa itu sangat tidak biasa. Tapi dia seperti anak panah yang terlempar pada tali busur yang ditarik sepenuhnya, dan itu harus dilepaskan. Yang Ye mencabut pedangnya dengan cepat, dan seberkas energi pedang melintas ke depan dan langsung menyerang dua pengawal emas yang berdiri lebih dari 30 meter. Keduanya mundur selusin langkah. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah karena energi pedangnya hanya meninggalkan dua tanda samar pada baju besi emas mereka. Bagaimanapun, dia telah mengeksekusi Hefenren yang ditingkatkan oleh tahap pertama dari teknik serangan kritis sekarang. Para pengawal emas ini tidak sama dengan dua belas yang dimiliki In Suaner di masa lalu Yang Ye memperhatikan ini saat dia mengukurnya dengan hati-hati. Sementara itu, pengawal emas tiba-tiba maju dengan cepat. Yang Ye merasa seperti dua sinar cahaya keemasan telah melintas di depan matanya sebelum muncul di depannya. Di saat yang sama, dua pedang emas menusuk tenggorokan dan perutnya. Suara menusuk telinga dari logam yang bertabrakan bergema. Yang Ye didorong mundur oleh kekuatan besar yang dibawa oleh dua pedang itu. Sementara itu, pedang itu tidak menjauh dari tenggorokan dan perutnya, dan pedang itu mengikutinya dari dekat menyebabkan dia mundur tanpa henti. Bang! Yang Ye menginjak kaki kanannya di tanah dan mengandalkan counterforce untuk berhenti di tempat. Pada saat yang sama, dia menukar pedang niatnya dengan penguasa pedang dan dengan cepat menyapunya ke arah perut pengawal emas. Keduanya mundur beberapa lusin langkah. Pada saat ini, Yang Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya. Karena serangan mereka justru membuatnya kesakitan. Dia benar-benar merasakan sakit dengan pertahanan fisik yang dia miliki sekarang. Selain itu, kecepatan dan pertahanan mereka benar-benar mengejutkannya, dan terutama untuk pertahanan mereka. Itu tidak kalah dengan miliknya sebelum dia membius dirinya sendiri. Yang Ye melirik pria berjubah abu-abu dan Yin Suaner sebelum dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku sedikit. Kamu juga mengejutkanku pria berjubah abu-abu itu menjawab, saya harus mengakui bahwa prestasi masa depan Anda pasti tidak akan kalah dengan leluhur pendiri sekte pedang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami bukan musuh, dan saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Bahkan sampai-sampai wilayah utaraku ingin berteman denganmu. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus bekerja sama. Yang Ye tertawa dengan ejekan dan berhenti membuang-buang nafas. Dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya di tanah, dan kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya hitam yang muncul di hadapan dua pengawal emas itu. Sementara itu, penguasa pedang bergemuruh di udara saat itu menghantam salah satu dari mereka dengan kuat. Dentang Ujung dari dua pedang menghantam penguasa pedang Yang Ye, dan keduanya melengkung seperti busur. Setelah itu, gelombang udara yang kuat menyapu dari bawah kedua kaki pengawal emas. Tiba-tiba, salah satu pedang mereka berubah arah dan meluncur di sepanjang penguasa pedang Yang Ye saat turun ke arah perut Yang Ye. Selain itu, itu sebenarnya cepat ke titik Yang Ye bahkan tidak bisa bereaksi sebelum itu menyerang dia. Ledakan teredam bergemas saat Yang Ye terbang sejauh enam meter. Tapi dia langsung muncul di hadapan penjaga emas itu beberapa saat kemudian, dan kemudian dua poni teredam bergemas saat kedua pengawal emas di ledakan terbang. Mereka terbang lebih dari 300 meter sebelum menabrak tembok kota, dan seluruh tembok berguncang hebat. Murid Yin Xuan mengerut ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan ada kejutan ekstrim di kedalaman matanya. Draconification Horizon Warp suara pria berjubah abu-abu membawa jejak keterkejutan saat dia berkata, Kamu benar-benar tidak buruk. Terutama kekuatan fisik dan pertahananmu. Ini seperti menipu dalam ranah kultifasi Anda. Sementara itu, dua pengawal emas yang menabrak dinding sebelumnya tiba-tiba berdiri. Mata Yang Ye sedikit menyipit ketika dia menyaksikan itu karena dia menyadari bahwa serangannya hanya menyebabkan perut mereka menjadi sedikit cacat. Mereka adalah boneka tanpa rasa sakit. Selain itu, baju besi yang mereka kenakan bahkan dapat menahan serangan ahli realem monark peringkat ke-9. Yang terpenting, baju besi mereka memiliki kemampuan penyembuhan diri pria berjubah abu-abu itu melanjutkan, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa langsung menjadi teman jika Anda setuju. Selain itu, saya jamin bahwa wilayah utara saya dan kerajaan Han yang agung pasti akan mengirimkan para ahli untuk membantu Anda ketika Hallowed Grounds dan para Profounders yang menantang menyerang di masa depan. Baju besi boneka ini memiliki jimat yang terukir di atasnya Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba. Betapa cerdasnya dirimu pria berjubah abu-abu itu berkata, aku hampir lupa bahwa kamu juga seorang ahli jimat. Sayangnya, warisan sejati dalam Dao of Talismans di wilayah selatan telah hilang, dan hanya beberapa pengetahuan dangkal dari Dao Talismans yang tersisa. Bukan hanya wilayah selatan, bahkan Dao of Talismans Hallowed Grounds belum lengkap. Yang Ye menatap pria berjubah abu-abu itu dan berkata, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya berpikir bahwa kekuatan wilayah utara lebih lemah dari wilayah selatan saya dan kekaisaran Han yang agung. Tapi sekarang sepertinya aku salah. Pria berpakaian abu-abu itu menjawab, meskipun benua yang mendalam kecil, semua jenis makhluk yang hebat tersembunyi di dalamnya. Misalnya, leluhur pendiri sekte pedang, tuanmu pengurus, dan kekaisaran Han yang agung. Kekuatan kekaisaran Han yang agung saat ini memang lemah, tapi jika bertekad untuk menyeretmu ke bawah dengannya, maka aku jamin kamu akan menyesali keputusanmu. Perdamaian atau terus berjuang mata yang Ye sedikit terpejam, dan dia terdiam. Jika kamu ingin membiarkan kekaisaran Han yang agung pergi dan setuju untuk menghentikan serangan apapun di masa depan terhadap kekaisaran Han yang mulia dan wilayah utaraku, maka suaner dan putri dari kekaisaran Han yang agung dapat menikah denganmu. Dengan cara itu, kekuatan kita akan diikat menjadi satu kata pria berpakaian abu-abu. Ekspresi Yin Suan sedikit berubah ketika dia mendengarnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yang Ye tiba-tiba membuka matanya dan berkata, saya tidak pernah menundukkan kepala kepada siapapun sepanjang hidup saya, bahkan jika saya menghadapi para ahli dari Hollowed Grounds. Pedangku lebih suka patah daripada menekuk. Jadi, saya memilih untuk bertarung. Untayan Suatinten yang sangat menakutkan melonjak keluar dari dalam Yang Ye. Pria berjubah abu-abu itu tertegun, lalu dia mengangguk dan melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, seratus pengawal emas muncul di depan Yang Ye, dan dia berkata, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Ayo! Raungan pedang melesat ke langit. Sebuah nanjing bergabung dalam pertempuran. 360 kerangka muncul di belakang Yang Ye, dan kemudian bulu ungu dan leilin muncul di sisinya juga. Dia tidak menyianyiakan napasnya sama sekali sebelum seberkas energi pedang ungu segera melonjak dari sarung kuno. Itu merobek luka besar di udara saat menabrak salah satu pengawal emas di depan, dan pengawal emas langsung berubah menjadi sinar cahaya emas yang meledak terbang. Itu adalah serangan yang membawa tiga hefenrens yang tumpang tindih dan tahap kedua dari teknik serangan kritis. Yang Ye menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menyerang kelompok pengawal emas. Sementara itu, 360 kerangka mengikuti di belakangnya. Bulu ungu menamparkan kepala leilin sebelum menunjuk ke penjaga emas di kejauhan. Leilin mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian dia bertepuk tangan, menyebabkan sambaran petir melonjak ke depan. Yang Ye segera dikelilingi saat menyerbu ke dalam kelompok pengawal emas, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menyerang dia dalam sekejap. Untungnya, pertahanan fisiknya tidak normal, dan dia dengan paksa menahan semua serangan ini. Pada saat yang sama, penguasa pedang di tangannya menghantam dengan cepat menuju pengawal emas. Namun, Yang Ye terkejut saat mengetahui bahwa pengawal emas benar-benar mampu menolaknya. Gold Guard ini lebih kuat dari dua sebelumnya siapa sebenarnya Grand Preceptor ini mengapa dia memiliki begitu banyak boneka yang menakutkan bagaimana mereka bisa kalah dari kekaisaran kin besar dan enam sekte besar di wilayah selatan jika mereka memiliki begitu banyak boneka ini. Serangkaian pertanyaan melintas di benak Yang Ye. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu ini saat gumpalan keganasan melintas di matanya. Dia membalik tangan kanannya, dan penguasa pedang digantikan oleh pedang yang dimaksudkan. Selanjutnya, dia membungkusnya sebelum dengan cepat menggambarnya sekali lagi. Mendesis Energi pedang umubulan sabit menyapu ke depan, dan lebih dari selusin pengawal emas di depan kelompok itu langsung meledak menjadi dua. Selain itu, bahkan pengawal emas di belakang mereka terlempar lebih dari 100 meter dari gempa susulan. Itu adalah serangan yang berisi lima heavenrance yang tumpang tindih dan tahap kedua dari teknik serangan kritis. Yang Ye membalik tangan kirinya dan beberapa lusin batu energi tingkat ekstrim telah muncul dalam genggamannya. Sementara itu, seberkas energi pedang umub melesat ke depan, dan lebih dari selusin pengawal emas di jalurnya terbelah menjadi dua. Ekspresi Yin Suan berubah ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan dia berkata energi pedangnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tumpang tindi pria berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara rendah. Selain itu, dia meningkatkan mereka dengan teknik rahasia dari Hollowed Grounds. Itulah mengapa ia mampu menembus armor pengawal emas dengan begitu mudah. Yin Suaner merenung sejenak dan berkata, Grand Preceptor, apakah benar-benar layak bagi kita untuk membuat pengorbanan seperti itu untuk Kekaisaran Han Yang Agung? Pria berjubah abu-abu itu berkata, Tidak. Tapi kita tidak punya pilihan lain karena bahkan seluruh benua mungkin menghadapi kehancuran jika Kekaisaran Han Yang Agung mengabaikan segalanya untuk menjatuhkannya bersama mereka. Separa itu Yin Suaner tercengang. Ini lebih dari itu pria berjubah abu-abu itu mendesah pelan dan berkata, Yang Ye tidak tahu alasannya. Tentu saja, dengan karakternya, dia mungkin tidak akan mengampuni mereka bahkan jika dia ada. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur pendiri Sekte Pedang hampir memusnahkan Kekaisaran Han Yang Agung. Alasan dia selama tidak sepenuhnya karena Hollowed Grounds telah melangkah maju untuk membantunya. The Unveterate One tidak takut pada Hollowed Grounds bertahun-tahun yang lalu, dia takut pada keluarga kerajaan dari Kekaisaran Han Yang Agung. Apakah itu mampu memanggil ahli Sein Realem seperti yang dimiliki Istana Bunga Tanya Yin Suaner? Pria berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin bagi ahli Sein Realem untuk turun ke dunia ini lebih lama lagi. Namun, ada eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada ahli Sein Realem yang tersembunyi di benua yang mendalam dan tanah suci. Tepat pada saat ini, lebih dari selusin pengawal emas diledakan oleh sinar energi pedang ungu. Yang Ye tidak bisa mengeksekusi Heaven Range yang tumpang tindi tanpa batas. Namun, sementara dia tidak bisa mengeksekusinya tanpa batas, batu energi tingkat ekstrim memungkinkan dia untuk mengeksekusinya lagi setelah jeda singkat. Karena energi terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi energi yang dalam. Namun, situasinya sangat buruk bagi Yang Ye. Karena kerangka itu sama sekali bukan tandingan pengawal emas itu, dan retakan sebenarnya mulai muncul di banyak dari mereka. Yang Ye menarik napas dalam-dalam saat menyadari ini, lalu tatapannya tertuju pada pria berjubah abu-abu di kejauhan. Dia tidak ragu untuk menyapu para pengawal emas di depannya, lalu segera mengeksekusi Horizon Warp. Sosoknya langsung muncul di hadapan pria berjubah abu-abu itu. Namun, penjaga emas super yang setidaknya 1,5 kali lebih besar dari pengawal emas di belakangnya telah muncul di hadapannya. Setelah itu, pedang besar yang bahkan lebih besar dari Yang Ye menebas dengan paksa ke arahnya. Ekspresi Yang Ye berubah sedikit. Sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia segera mengangkat pedang niatnya untuk memblokirnya. Sebuah ledakan yang teredam bergemas saat retakan itu langsung menutupi pedang di tangannya. Selain itu, kaki Yang Ye benar-benar terpukul ke tanah dengan kekuatan serangan ini. Selain itu, jejak darah mulai merembes keluar dari sisik naga di tangan kanan Yang Ye. Gumpalan keganasan melintas di matanya saat dia tiba-tiba menamparkan tangan kirinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Dia menukar pedang niatnya dengan penguasa pedang sebelum menggunakan seluruh kekuatan fisiknya untuk menghancurkan penguasa pedang melawan pengawal emas super itu. Meskipun itu adalah boneka, reaksinya tidak lambat sama sekali, dan itu menjentikan pedangnya ke atas melawan pedang Yang Ye. Gelombang udara tiba-tiba meletus dari bawah kaki super gold guard saat pedang dan pedang bertabrakan, dan retakan bahkan langsung muncul di tanah. Retakan yang sangat besar membentang tanpa henti ke arah sekitarnya, dan hanya kurang dari dua napas waktu berlalu sebelum tanah di area seluas 300 meter tertutup retakan. Memotong teriakan marah Yang Ye bergema saat penguasa pedang turun sekali lagi ke pedang super gold guard, dan kemudian ledakan bergema saat tanah di bawah super gold guard runtuh. Memotong Yang Ye mengangkat penguasa pedang lagi. Kali ini, seluruh penjaga emas super dipaku ke tanah, dan kemudian Yang Ye melompat ke bawah setelahnya. Kurang dari lima napas waktu berlalu sebelum Yang Ye muncul dari bawah tanah, dan dia memegang kepala penjaga emas itu. Sementara itu, bulu ungu dan Leilin muncul di sisinya, dan bulu ungu mengarah ke kejauhan. Hati Yang Ye langsung tenggelam ketika dia melihat ke atas karena semua kerangka sebenarnya telah dihancurkan. Selain itu, selain beberapa lusin yang dia hancurkan sebelumnya, tidak ada penjaga emas lain yang dihancurkan. Dan hanya beberapa dari mereka yang memiliki beberapa tanda hangus di baju besi mereka dari serangan Leilin. Pengawal emas yang tersisa kembali ke pria berjubah abu-abu, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, semua seratus pengawal emas ini berada di alam raja, dan saya hanya menekan mereka ke alam agung untuk menggunakannya melawan Anda. Meski begitu, kekuatan mereka tidak kalah dengan ahli monark realem biasa. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan mampu membunuh beberapa lusin sendirian. Haha, sungguh mengejutkan. Yang Ye membuang kepalanya yang dia pegang, dan dia berkata, Aku tidak tertarik dengan identitasmu sebelumnya, tapi aku sangat penasaran sekarang. Namun, saya hanya penasaran. Jika Anda berniat mengandalkan mereka untuk menghentikan saya, maka menurut saya mereka tidak cukup. Pria berjubah abu-abu itu mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya. Lima pengawal emas super muncul di depannya sebelum dia berkata, Bagaimana dengan sekarang? Mata Yang Ye sedikit menyipit, dan kemudian dia membentuk pedang dalam genggamannya. Yang Ye sementara itu, Yin Suaner tiba-tiba berkata, Jika Anda bersikeras untuk bertempur, maka hasil terburuknya adalah wilayah utara kami dan kekaisaran Han yang agung akan melawan Anda bersama-sama. Pada saat itu, itu akan menjadi kemenangan pirik bahkan jika wilayah selatan Anda menang. Kami tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Seperti yang kita katakan sebelumnya, kita semua bisa langsung menjadi teman jika kamu mau. Tidak harus ada kondisi lain tepat pada saat ini, kaisar Han yang dikawal oleh banyak ahli tiba oleh Yin Suaner dan sisi pria berjubah abu-abu. Dia menatap Yang Ye dan berkata, Pasukan wilayah selatan harus mundur dari wilayah tengah dan mengembalikan wilayah kekaisaranku. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar menjadi sekutu. Alis indah Yin Suan bersatu. Ini tidak bagus. Benar saja, Yang Ye tiba-tiba berkata, mundur dari wilayah pusat kembalikan wilayah kekaisaran Anda. Apakah Anda sudah menjadi kaisar terlalu lama sehingga Anda menjadi gila? Jika kamu tidak setuju, maka kita akan bertemu dalam pertempuran kaisar Han berbicara dengan datar. Gumpalan senyum buas muncul di sudut mulut Yang Ye, dan kemudian dia menepuk bulu ungu dan leilin. Mereka memahami niatnya dan segera bersembunyi di dalam pagoda primordial. Setelah itu, Yang Ye memegang pedangnya di tangan saat dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Grand Preceptor dari wilayah utara. Kata-katamu sebenarnya sangat menggelikan. Anda semua terus-menerus menyatakan bahwa Anda tidak ingin menjadi musuh dengan saya, tetapi tindakan Anda hanya melakukan itu. Karena memang seperti itu, maka Anda adalah musuh saya mulai saat ini dan seterusnya. Bukankah kamu memiliki pengawal emas dalam jumlah besar biar aku lihat apakah kamu punya cukup uang untuk kubunuh hari ini? Yang Ye segera menarik pedang niatnya begitu dia selesai berbicara, dan seberkas energi pedang ungu melintas ke depan. Tidak ada satu suara pun yang bergemas saat kepala lebih dari 20 pengawal emas yang berdiri di depannya langsung terbang ke udara. Namun, energi pedang tidak menyebar, dan itu melintas ke depan menuju Grand Preceptor. Namun, tiga pengawal emas super melangkah maju ketika hendak tiba di depan Grand Preceptor, dan kemudian tiga pedang besar secara bersamaan menghantam energi pedang Yang Ye. Sebuah ledakan besar bergemas saat pedang itu meledak berkeping-keping, dan kemudian energi pedang terus maju dan menghantam dada Super Gold Guard, menyebabkannya langsung meledak berkeping-keping. Semua orang di sini tercengang. Karena itulah kekuatan sejati Yang Ye. Pria berjubah abu-abu itu mengepalkan tinjunya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa serangan Yang Ye benar-benar akan begitu hebat. Hanya satu serangan yang benar-benar membantai lebih dari 20 pengawal emas dan pengawal emas super. Kekuatan Yang Ye jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kecuali jika orang suci muncul di sini hari ini, jika tidak aku, Yang Ye pasti akan memusnahkan keluarga kerajaan dari Kekaisaran Han yang mulia seutas suatinten tiba-tiba meletus dari dalam Yang Ye, dan itu menutupi langit dan bumi saat itu menyelimuti semua orang di sekitarnya. Yang Ye, kau mendekati kematian Anda memimpin wilayah selatan menuju kehancurannya kata Kekaisaran Han dengan suara berat. Yang Ye mengarahkan pedangnya ke Kekaisaran, aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi aku yakin kamu akan mati. Sementara itu, sekelompok pengawal emas tiba-tiba muncul di hadapan pria berjubah abu-abu itu adalah sekelompok 200 pengawal emas dan 10 pengawal emas super. Untayan keganasan melintas di mata Yang Ye. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan melintas, dan An Nanjing muncul di sampingnya. Yang Ye dan An Nanjing sok. An Nanjing. Wajah Kaisaran dan Yin Xuan berubah muram ketika mereka melihat An Nanjing. Mereka tentu saja mendengar tentang kekuatannya, dan beberapa orang di sini bahkan telah menyaksikannya. Jika ada seseorang di generasi muda benua yang bisa melawan Yang Ye, maka itu pasti dia bagaimanapun, dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang bisa melawan jenius peringkat dua di peringkat suci. Bukankah dia terluka parah sampai-sampai takdirnya tidak diketahui wajah Kaisaran sangat tidak sedap dipandang. Hanya Yang Ye saja sudah membuat mereka sakit kepala, jadi bagaimana dengan An Nanjing di sini juga? Yang Ye menatap An Nanjing. Dia berkata, luka saya baik-baik saja sekarang. Masalah laten dalam diri saya hanya akan memengaruhi kemajuan masa depan saya ke alam raja tetapi tidak memengaruhi kekuatan saya saat ini. Singkatnya, saya sudah membuat keputusan. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, karena memang seperti itu, maka mari kita bergabung dan menghancurkan segalanya di depan kita. Segera setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghunus pedangnya, dan seberkas energi pedang ungu melintas ke depan. Kemanapun ia lewat, semua pengawal emas yang bersentuhan dengannya langsung jatuh ke tanah, dan membantai sekitar 10 pengawal emas sebelum 3 pengawal emas super bersama-sama bubar. Yang Ye menginjak kaki kanannya ke tanah, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kelompok pengawal emas. Sementara itu, An Nanjing menjelma menjadi seberkas cahaya keemasan yang terbang di sampingnya. Segera setelah mereka menyerbu ke dalam kelompok pengawal emas, banyak ledakan bergema tanpa henti, dan kemudian penjaga emas setelah penjaga emas tanpa henti diledakan ke arah sekitarnya. Sebuah Nanjing jelas sangat menakutkan saat dia memiliki skysplit dalam genggamannya. Setiap penjaga emas yang terkena tombaknya akan langsung memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di armornya. Tidak ada satupun penjaga emas yang bisa menerima dua pukulan dari tombaknya. Adapun yang Ye, pasokan energi yang tak henti-hentinya dipasok oleh batu energi tingkat ekstrimnya memungkinkan dia untuk melakukan dua serangan yang terdiri dari heavenrance yang tumpang tindih setiap 15 menit. Selain itu, kepala lebih dari 10 pengawal emas akan terbang ke udara dengan setiap serangan yang dia lakukan. Itu adalah pembantaian. Pengawal emas yang menakutkan yang dulu berada di kerajaan raja hanya seperti domba yang menunggu untuk disembeli saat menghadapi pasukan gabungan An-Nanjing dan Yang Ye. Itu adalah pembantaian yang lengkap dan sempurna. Kaisar Han dan yang lainnya akhirnya merasa sedikit khawatir. Sebuah An-Nanjing dan Yang Ye benar-benar terlalu kuat dan tidak ada seorang pun di alam agung yang bisa menghentikan mereka. Adapun ahli monark realem. Belum lagi undertaker, bahkan jika mereka mengirim ahli monark realem, para ahli itu bahkan mungkin tidak bisa melawan Yang Ye dan An-Nanjing. Grand Preceptor Yin Suaner berbicara dengan ekspresi cemas, pengawal emas kami akan benar-benar dimusnahkan jika ini terus berlanjut. Pria berjubah abu-abu itu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Dewa Beladiri dan Kaisar Pedang. Mereka seharusnya menjadi rival, namun mereka telah bergabung sekarang. Suaner, kamu benar. Pengawal emas kita benar-benar akan dimusnahkan jika ini terus berlanjut, dan mungkin tidak akan ada bedanya bahkan jika aku memanggil lebih banyak lagi. Ekspresi Kaisar Han berubah drastis ketika dia mendengar ini, dan dia menatap pria berjubah abu-abu itu dan berkata, Apakah kamu berpikir untuk menarik kembali kata-katamu? Pria berjubah abu-abu itu berkata, Bukannya aku ingin, tapi aku tidak berdaya untuk membantu. Kita mungkin bisa menghentikan mereka jika kita bergabung, kata Kaisar Han dengan suara rendah. Pria berjubah abu-abu itu menjawab, Sayangnya, kerajaan Han yang mulia tidak memiliki ahli lagi. Saat dia berbicara, Pria berjubah abu-abu itu menatap Yang Ye dan An Nanjing sambil berkata, Kamu bisa berhenti. Kamu menang. Mengapa saya harus melakukan apa yang Anda katakan Yang Ye tertawa dingin saat dia dengan cepat menghunus pedangnya, dan seberkas energi pedang melesat ke depan sebelum lebih dari 10 pengawal emas langsung dimusnahkan. Sebuah tombak berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang melintas ke depan, dan itu langsung menembus banyak pengawal emas, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Sebuah Nanjing menunjuk ke Skysplit, dan itu terbang kembali ke genggamannya sebelum dia berjalan ke sisi Yang Ye. Membunuh Yang Ye melirik dingin ke pria berjubah abu-abu, dan kemudian dia menyerbu ke depan dan menikam pedangnya di dada penjaga emas yang berdiri di depannya. Gold Guard langsung meledak. Reaksi Nanjing tidak lebih lambat. Tombaknya menusuk dada penjaga emas pada saat yang sama ketika Yang Ye meledakkan penjaga emas itu terbang, dan serangannya menyebabkan baju besi penjaga emas itu langsung terbelah. Setelah itu, tombak An Nanjing menembus langsung penjaga emas itu. Yang Ye melirik Skysplit An Nanjing, lalu menatap pedang yang dia pegang. Jejak kepahitan tidak bisa membantu tetapi menutupi sudut mulutnya. Meskipun pedang tujuan sangat kuat, itu masih merupakan pedang yang dibentuk dari maksud pedang, dan kekuatannya serta berbagai aspek lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Skysplit sama sekali. Selain itu, itu bahkan jauh lebih rendah daripada Skysplit. Jika dia memiliki pedang yang tangguh seperti Skysplit, maka akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan pengawal emas ini. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan hendak melanjutkan serangannya ketika pria berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, dan kemudian para pengawal emas itu langsung berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang lenyap di hadapan Yang Ye dan Ananjing. Pria berjubah abu-abu itu berkata, Aku mengira kamu sendirian, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Dewa Bela Diri akan berada di sisimu juga. Saya salah hitung. Pengawal emas milikku ini tidak dapat menghentikan pasukan gabunganmu. Sekarang, kalian berdua bisa melakukan apa yang kalian suka. Namun, izinkan saya memberi anda satu nasihat terakhir. Anda mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya jika anda benar-benar berniat untuk memusnahkan keluarga kerajaan-kerajaan Han yang mulia. Yang Ye dan Ananjing saling bertukar pandang, lalu keduanya tiba-tiba melesat ke depan. Mereka sangat cepat, dan hampir tidak ada orang di sini yang dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Mereka muncul di hadapan pria berjubah abu-abu itu. Di saat yang sama, pedang dan tombak masing-masing menusuk ke arah dahi dan perut pria berjubah abu-abu itu. Kecepatan Nanjing dan Yang Ye pasti berada di puncak kemampuan mereka, dan kurang dari setengah nafas waktu telah berlalu sejak mereka pindah ke titik pedang dan tombak mereka telah tiba sebelum pria berjubah abu-abu itu. Namun, tidak lama kemudian wajah mereka berubah. Karena pedang dan tombaknya dipegang oleh dua jari. Tangan kiri pria berjubah abu-abu itu memegang ujung tombak Ananjing dengan dua jari sementara dia menjepit pedang Yang Ye di antara dua jari di tangan kanannya. Pada saat ini, bukan hanya ekspresi wajah Yang Ye dan Ananjing yang berubah drastis. Bahkan ekspresi Kaisar Han dan Yin Suaner telah berubah. Terutama bagi Yin Suaner, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Karena dia tahu bahwa Grand Preceptor sangat tangguh, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar hebat sejauh itu. Bahkan ahli puncak Monark Realem peringkat ke-9 tidak akan bisa membela diri dari serangan bersama Yang Ye dan Ananjing dengan mudah mungkinkah Grand Preceptor menjadi half-sane. Bukan hanya Yin Suaner yang memikirkan kemungkinan ini. Tak terhitung orang lain di sekitar yang memikirkannya juga. Oke kakak terima kasih. Terima kasih telah menonton!